Intro Segala perkara ku Ku serahkan padamu Alah pembelaku Segala kuatirku Ku taruh di kakimu Alah pemeliharaku Bila kau yang membuka pintu Tak ada satupun Dapat menutupnya Bila kau yang menganggap aku Tidak ada yang dapat Merendahkanku Shalom Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus Aku dan kau Dasyat dan luar biasa Yes, yes, yes Walaupun kita masih berada di rumah Tetap beribadah di rumah Tetapi itu tidak mengurangi Sukacita kita untuk selalu memuji Tuhan Untuk itu kita menyanyi Yesus di dalam rumahku Semuanya menyanyi ya Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah 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 Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah Di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur, Engkau masih memberkati kehidupan kami sampai sekarang ini. Sekarang kami mau beribadah sekolah minggu, kira-kira Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga selesainya. Inilah yang menjadok kami, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, pada waktu bersekolah minggu-minggu lalu, apakah masih ingat ceritanya? Ya, betul sekali tentang dua murid Tuhan Yesus, siapa namanya? Petrus dan Yohanes. Mereka menyatakan kasihnya kepada seorang yang lumpuh, betul sekali. Nah, adik-adik, Petrus dan Yohanes adalah dua murid Tuhan Yesus yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan kasihnya kepada seorang yang lumpuh ini. Nah, Petrus menyatakan kasihnya dengan cara menyembuhkan orang lumpuh. Nah, adik-adik, dari cerita minggu lalu, kita diajar untuk selalu menyatakan kasih kita kepada sesama, kepada mama, kepada papa, kepada saudara-saudara, dan kepada orang sekitar kita. Untuk itu, kita menyanyi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Sama-sama ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa Mulya kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Persembahannya dilipat bagus-bagus. Untuk itu, kita menyanyi. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati Bila bangun pagi hari siang berganti malam Aku diberkati Adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan dan doa cerita. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih Karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan Untuk memberikan persembahan kami ini. Kiranya persembahan kami ini Boleh dapat berguna untuk segala keperluan sekolah minggu kami. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita Alkitab Tentang firman-Mu Ajar kami anak sekolah minggu-Mu untuk duduk tenang Walau kami tidak diawasi kakak pemimbing Tetapi kami tetap setia untuk mendengarkan cerita tentang firman-Mu Berkati juga kakak pemimbing yang akan menceritakannya Inilah yang menjodoh kami Dalam namamu kami sudah berdoa Amin Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini? Iya, tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan Terlebih dahulu kita siapkan Alkitab kita Dan kita akan membaca bersama bahan bacaan Alkitab kita minggu ini Yaitu Dari kisah para rasul Pasal 4 Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22 Kakak ulang ya Dari kisah para rasul Pasal 4 Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22 Jika adik-adik sudah mendapatkannya Adik-adik Mari kita perhatikan Alkitab kita Dan kita akan baca bersama-sama bacaan kita hari ini Kita mulai ya Kisah para rasul Pasal 4 Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22 Dibawah judul Petrus dan Yohanes dihadapan makamah agama Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak Mereka tiba-tiba didatangi oleh imam-imam dan kepala pengawal baik Allah Serta orang-orang saduki Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak Dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya Karena hari tengah telah malam Tetapi diantara orang yang mendengar ajaran itu Banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki Pada keesokan harinya Pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat Mengadakan sidang di Yerusalem Dengan imam besar Hanas dan Kayafas Yohanes dan Alexander Dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu Dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah Kamu bertindak demikian itu Maka jawab Petrus penuh dengan roh kudus Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua Jika kami sekarang harus diperiksa Karena suatu kebajikan kepada seorang sakit Dan harus menerangkan Dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan Maka ketahuilah oleh kamu sekalian Dan oleh seluruh umat Israel Bahwa dalam nama Yesus Kristus Orang Nasaret Yang telah kamu salibkan Tetapi yang telah dibangkitkan ala dari antara orang mati Bahwa oleh karena Yesus itulah Orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Yaitu kamu sendiri Namun ia telah menjadi batu penjuru Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa Yang tidak terpelajar Heranlah mereka Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu Berdiri di samping kedua rasul itu Mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang Berundinglah mereka Dan berkata Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini Sebab telah nyata kepada semua penduduk Jerusalem Bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat Yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya Tetapi Supaya hal itu jangan makin meluas Tersiar di antara orang banyak Baiklah kita mengancam dan melarang mereka Supaya mereka jangan berbicara lagi Dengan siapapun dalam nama itu Dan setelah keduanya disuruh masuk Mereka diperintahkan Supaya sama sekali jangan berbicara Atau mengajar lagi dalam nama Yesus Tetapi Petrus dan Johannes menjawab mereka Silahkan kamu putuskan sendiri Manakah yang benar dihadapan Allah Taat kepada kamu Atau taat kepada Allah Sebab Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata Tentang apa yang telah kami lihat Dan yang telah kami dengar Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu Tetapi Akhirnya melepaskan mereka juga Sebab sidang tidak melihat jalan Untuk menghukum mereka Karena takut Akan orang banyak Yang memuliakan nama Allah Terhubung dengan apa yang telah terjadi Sebab Orang yang disembuhkan oleh mujizat itu Sudah lebih dari 40 tahun umurnya Nah adik-adik Demikianlah Pembacaan firman Tuhan hari ini Yang dikatakan berbahagia Bahwa adik-adik Dan kakak Walaupun dalam situasi seperti ini Masih diberikan kesempatan Untuk membaca Dan merenungkan akan firman Tuhan Amin Nah adik-adik Sekarang kita akan mendengarkan Cerita firman Tuhan Tapi Sebelum kakak bercerita Kakak mau bertanya dulu Sama adik-adik di rumah Siapa adik-adik Yang keluarganya Pernah Didatangi oleh polisi Atau Petugas keamanan Iya Ketika adik-adik dan keluarga Sedang beraktifitas di rumah Tiba-tiba Rumah adik-adik Didatangi oleh Polisi Atau petugas keamanan Nah Bagaimana perasaan adik-adik Kaget dan heran tentunya ya Nah adik-adik Demikian juga yang dialami oleh Petrus dan Yohanes Ketika mereka sedang mengajar di baik Allah Tiba-tiba mereka didatangi oleh para pemuka agama Serta kepala pengawal baik Allah Dan orang-orang saduki Adik-adik Kepala pengawal baik Allah ini Dan pemuka agama Serta orang-orang saduki Datang menemui Petrus dan Yohanes Bukan untuk mendengarkan cerita Atau ajaran mereka Tetapi Mereka datang untuk menangkap Petrus dan Yohanes Nah adik-adik Kenapa Petrus dan Yohanes Mau ditangkap ya Rupanya Para pemuka agama Kepala pengawal baik Allah ini Serta orang-orang saduki Datang menemui Petrus dan Yohanes Untuk menangkap mereka Nah adik-adik Kenapa Orang-orang ini Mau menangkap Petrus dan Yohanes ya Rupanya Para pemuka agama Dan petugas keamanan ini Tidak senang Kepada Petrus dan Yohanes Karena Petrus dan Yohanes juga Banyak menyembuhkan orang sakit Adik-adik Masih ingatkah cerita Kita minggu lalu Tentang Petrus dan Yohanes Yang menyembuhkan seorang yang lumpuh Ketika mereka dalam perjalanan Menuju baik Allah Nah Rupanya Hal-hal seperti inilah Yang membuat Para pemuka agama Dan orang-orang saduki ini Tidak senang Kepada Petrus dan Yohanes Bahkan Petrus dan Yohanes juga Banyak menyebarkan Kebaikan dan kasih Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Sehingga Lewat pengajaran Petrus dan Yohanes Banyak orang-orang Bertobat Dan percaya Kepada Tuhan Yesus Nah Adik-adik Akhirnya Atas perintah Pemerintah saat itu Ditangkaplah Petrus dan Yohanes Dan Karena hari sudah malam Mereka dimasukkan Kedalam penjara Dan Keesokan harinya Para imam-imam Para pemuka agama Para orang-orang saduki Mereka Mengadakan sidang Dan Dipanggillah Petrus dan Yohanes Hadir di dalam sidang tersebut Petrus dan Yohanes Banyak sekali Diberi pertanyaan Di dalam sidang itu Di depan Banyak orang Nah Adik-adik Apa kira-kira Yang dirasakan oleh Petrus dan Yohanes Ketika dia Dihadapkan dengan Pertanyaan Di depan banyak orang Apakah Petrus dan Yohanes Takut Ataukah Petrus dan Yohanes Lari Meninggalkan sidang itu Nah Adik-adik Petrus dan Yohanes Tetap tenang Mereka tidak takut Dan gentar Menghadapi Semua pertanyaan Yang dipertanyakan Kepada mereka Melainkan Mereka Mampu Menjawab Dengan baik Dan benar Setiap pertanyaan Yang diajukan Kepada mereka Petrus dan Yohanes Mampu Menjelaskan Dengan baik Ajaran Yang mereka Ajarkan selama ini Akhirnya Para imam-imam ini Dan para pemuka agama ini Tidak menemukan Satu kesalahan pun Dari Petrus dan Yohanes Sehingga Mereka Akhirnya Membebaskan Petrus dan Yohanes Nah Adik-adik Kenapa Petrus dan Yohanes Berani bersaksi Tentang ajaran Yesus Padahal Petrus dan Yohanes ini Adalah orang-orang biasa Seperti halnya Kakak dan adik-adik Nah Petrus dan Yohanes ini Memperoleh Kekuatan dan keberanian Itu dari Yesus sendiri Jadi Petrus dan Yohanes Mampu menjawab Semua pertanyaan-pertanyaan itu Karena Petrus dan Yohanes Dikuasai oleh Roh Kudus Dari Tuhan sendiri Sekarang Kakak mau tanya Sama adik-adik di rumah Siapa Yang punya Rasa takut Ketika mau Berbuat baik Contohnya di sekolah Ketika Adik-adik Mau Menegur teman Yang mungkin Mengganggu teman lain Atau Ketika adik-adik Mau Menegur teman Yang berlaku curang Di sekolah Pastinya Kakak Dan adik-adik Sekalian Pasti punya rasa takut ya Takut Takut Ketika Nantinya Diolok-olok Karena dianggap Sok baik Atau Nanti Kita takut Karena Salah berbicara Di depan orang banyak Atau Tidak bisa berkata-kata Di depan banyak orang Nah Adik-adik Hari ini Kita mau belajar Kepada firman Tuhan Bahwa Kita harus berani Menyatakan kebenaran Dan Firman Tuhan Adik-adik Tidak usah takut Ketika hendak Melakukan kebaikan Contohnya Di sekolah Karena Ada Yesus Yang akan selalu bersama Dengan adik-adik Sekalian Tetapi Adik-adik Jangan lupa Ketika kita hendak Menegur teman Kita harus Menegur teman itu Dengan lemah lembut Supaya Teman kita Tidak merasa Dipermalukan Nah Adik-adik Kakak Dan adik-adik Adalah murid-murid Tuhan Yesus Sama Seperti Petrus Dan Yohanes Tugas kita Adalah Menyebarkan Kebaikan Yesus Kepada Teman-teman Dan kepada Semua orang Kalau kita takut Ingat Kita punya Yesus Yang akan selalu Menyertai kita Tetapi Adik-adik Kita tidak bisa Mengandalkan Diri kita sendiri Melainkan Kita harus Selalu Datang kepada Tuhan Memohon Kekuatan Dan keberanian Dari Tuhan Itu sendiri Dengan cara Apa? Iya Dengan cara Rajin Berdoa Jadi Ketika Adik-adik Mau melakukan Sesuatu Ingat Terlebih dahulu Kita datang Berdoa Kepada Tuhan Agar Kita Diberi Kekuatan Dan keberanian Untuk melakukan Itu Rasa takut Akan hilang Tergantikan Dengan keberanian Ketika kita Mau Datang Menyerahkan Segalanya Di dalam Doa Kepada Tuhan Maka Tuhan Sendiri Yang akan Menyertai Kita Dan selalu Memberikan Kita Kekuatan Untuk Melakukan Segalanya Oke Adik-adik Nah Itu saja Cerita firman Tuhan Yang bisa Kakak Sampaikan Hari ini Dan Kakak Berdoa Semoga Adik-adik Di rumah Selalu Sehat Dan tetap Rajin Mengikuti Ibadah Sekolah Minggu Walaupun Hanya Lewat Media Sosial Ini Dan Jangan Lupa Selalu Berdoa Kepada Tuhan Agar Semuanya Boleh Kembali Ke Keadaan Yang Baik Sehingga Kita Bisa Beribadah Di sekolah Minggu Kita Masing-masing Dan Kita Boleh Bertemu Dalam Keadaan Yang Sehat Nah Adik-adik Demikianlah Cerita firman Tuhan Hari ini Shalom Adik-adik Tadi kita sudah dengar cerita Tentang firman Tuhan Bagaimana ceritanya Nah Untuk merespon cerita itu Kita menyanyi Berani tampil beda Saat iblis menggodaku Aku tolak dia Dalam nama Yesus Saat iblis merayuku Aku pun berdoa Dalam nama Yesus Ku kuat Karena Kasihnya Firmannya Tegukanku Ku berdiri Sebagai Pemenang Aku Berani tampil beda Tuhan Yesus Kami mau berterima kasih Karena Engkau sudah Menyertai Ibadah kami ini Dari Awal Hingga Sekarang Tuhan Yesus Kami mau berdoa Buat Kegiatan kami Selama di rumah Baik itu Belajar Ataupun bermain Kiranya Tuhan Engkau selalu Sertai kami Tuhan Yesus Kami mau berdoa juga Buat Mereka Yang berjuang Di depan kami Baik itu Dokter Pemerintahan Ataupun yang lainnya Untuk membantu Menghilangkan virus ini Tuhan Yesus Inilah yang menjadi doa kami Kami bawa dalam namamu Yang sudah mengajar kami Doa Bapak kami Demikian Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Dari para yang jahat Karena engkau yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemeliaan Sampai selama-lamanya Amin Adik-adik Ibadah kita sudah selesai Tetapi sebelum itu Kakak punya pesan Yang pertama Adik-adik harus rajin cuti tangan Yang kedua Adik-adik harus tetap makan Makanan yang sehat Yang ketiga Adik-adik harus rajin berolahraga Dan yang paling penting Adik-adik harus rajin berdoa Demikianlah ibadah kita Shalom dan selamat hari minggu Dadah Segala perkara ku Ku serahkan padamu Alah pembelaku Segala ku Hati ku Ku taruh di kakimu Halah pembelaku Bila kau yang membuka pintu Tak ada satupun Dapat menutupnya Inilah kau yang mengangkat Aku Tidak ada yang dapat Merendangkan Bila kau yang membuka pintu Aku Tak ada satupun Tidak ada yang dapat Merendangkan Aku Tidak ada yang dapat Merendangkan Aku Merendangkan Merendangkan Ku Merendangkanku 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 Merendangkanku